Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini Selasa 20 Juli 2021 bersama saya Anselin Natasya Sahabat Kompas TV diberita pertama, hari ini adalah hari raya Idul Adha yang terpaksa dirayakan di tengah pandemi COVID-19 Presiden Joko Widodo hari ini melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Istana Kepresidenan Bogor dengan mentaati protokol kesehatan Dalam unggahan di akun Instagram, Presiden Jokowi menulis jika pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan dengan hikmat walaupun dengan jumlah jemaah yang terbatas Presiden Jokowi juga mengutip pesan Idul Adha dari khatib yang menyebut bahwa cobaan dapat dilalui dengan baik jika dihadapi dengan sabar Sahabat berkorban menjalankan ajaran Islam dan melepaskan egoisme untuk mendekatkan diri kepada Allah Sahabat Kompas TV diberita kedua, antrian panjang warga mewarnai sejumlah gerai ATM Bank DKI menyusul cairnya dana bantuan sosial sebesar 600 ribu rupiah Salah satu antrian panjang terjadi di kawasan Tanjung Periuk, Jakarta Utara, Senin Petang Meski terus diperingatkan, antrian warga tanpa jaga jarak sesuai protokol kesehatan tidak bisa dihindari Umumnya, warga sengaja mengambil dana tersebut untuk membeli kebutuhan merayakan Idul Adha Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga bersabar untuk mengambil bantuan sosial tunai sehingga tidak berkerumun di ATM Riza Patria menyatakan, dana bantuan sosial memang telah dicairkan mulai Senin kemarin Dana yang berasal dari APBD senilai 604 miliar rupiah tersebut dibagikan kepada 1.840.000 kepala keluarga di DKI Jakarta Bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing kepala keluarga penerima Ya, BSD kan sudah mulai cair ya, sebudaya kemarin sudah mulai cair dan mulai dibagikan ya Sebesar 1,8 juta kepala keluarga Insya Allah ya, kami punya komitmen untuk memberikan bantuan pada pasar akar Jakarta bersama dengan pemerintah pusat Agar antrianya tidak terjadi, agar tidak ada penuh kumpulan? Ya, antrianya tidak terjadi kan semua sudah banyak di ATM, di ATM ya Mohon bersabar, insya Allah tidak ada masalah Sahabat Kompas TV di berita terakhir, pemberlakuan masa PPKM darurat 3-20 Juli hari ini resmi berakhir Presiden Jokowi Dodo menyebut pemerintah akan memperpanjang PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli 2021 Dalam konvensi pers digelar pukul 19.30 tadi, Presiden mengatakan akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Hingga tanggal 25 Juli 2021 Setelah itu apabila tren kasus mengalami penurunan, pemerintah akan melakukan pelonggaran Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50 persen Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50 persen Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet foster, pangkas rambut, laundry, pedagang asungan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya Yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah Barung makan, pedagang kaki lima, pelapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka Diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal Baik di pemerintahan maupun swasta serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah Nah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel Youtube Kompas TV Terima kasih, sampai berjumpa di Top 3 Besok